Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad Sahabat hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pertama, marilah kita penjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas nikmat Allah lah, kita masih diberi kesempatan silatul rahim Kesehatan dan nikmat lainnya yang setiap detik kita rasakan hingga saat ini Pemirsa sahabat hikmah yang dirahmati Allah Semoga saat Anda menyimak tayangan ini Senantiasa dalam keadaan keberkahan umur, keberkahan rezeki dan dalam nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah membukakan pintu rahmatnya untuk kita semua Dimudahkan urusannya di dunia dan akhirat Sayyidina Muhammad Tawur Rahmat keluarganya Dimurahkan rezeki Anda bersama keluarga Mempunyai keturunan yang soleh dan soleha Yang mempunyai utang Akan segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang hajatnya belum terkambung Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Segera mengambungkan atas apa yang menjadi hajatnya Amin Ya Rabbul Alamin Pemirsa hikmah doa yang dirahmati Allah Hidup ini tidak selamanya menyenangkan Ada kalanya perasaan galau, sedih, tertekan, dan amarah Sebagian mungkin begitu lihai dalam menotasi kekauhan hidupnya Namun ada yang malah terjerembab dalam rasa lelah dan tidak bersemangat Rasanya hidup begini-begini saja Tidak ada perubahan dan terkesan kaku Perasaan ini seperti ajam kali dirasakan oleh mereka yang hidupnya sempit Ada saja masalah yang datang Seakan-akan takdir hidup susah sudah melekat kerat dalam hati Yang terpenting adalah Jangan putus asal terlebih dahulu Rasa sempit akan terasa lapang jika kita mau sedikit membuka mata hati Adakah yang salah dalam hal kita menjalani kehidupan sehari-hari Pertanyaan penting seperti ini wajib untuk ditanyakan Agar kita tidak lupa dengan Allah SWT Jika kondisinya demikian Maka bergegaslah untuk mengambil air putuh Lalu berbanyaklah membaca istighfar Kemudian dilanjutkan dengan membaca sulawat Nabi InsyaAllah hidup lebih tenang Dan kesempitan akan berubah menjadi kesempatan yang membawa gawar gembira Untuk kehidupan kita Amin Sahabat imah yang dirahmati Allah Bacalah istighfar seribu kali Karena ini adalah wirid yang diamalkan oleh Ibn Taymiyah Ketika dilanda kesusahan dan kebuntuhan yang dahsyat Kemudian bacalah sulawat seratus kali Karena ini juga adalah amalan Keseharian yang juhur ulama menganjurkan untuk mengamalkan sulawat Lalu kemudian bacalah doa ini Ya Allah Cukupilah aku dengan rezeki halal Agar terhindar dari yang kau haramkan Jadikanlah aku kaya Karena karunia Bukan karena karunia Selain Hadis riwayat terbilih Semoga bermanfaat untuk sahabat hikmah sekalian Sampai jumpa di dayanan berikutnya Akhiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!